Yusdara pengerusakan alam masih saja sering terjadi di kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Tambang pasir tidak berizin kerap meresahkan warga, akibatnya truk yang mondar-mandir membawa debu yang membahayakan pengendara bermotor. Petugas mendapati dua lubang berukuran besar dengan kedalaman 20 meter hasil dari tambang pasir tersebut. Informasi dari masyarakat Batu Besar, tambang pasir ini kerap membuat resah masyarakat. Suara mesin dan truk yang selalu mondar-mandir membuat debu dan ugal-ugalan saat melalui daerah kampung tua. Tambang ilegal yang beraktifitas pagi hingga larut malam membuat masyarakat khususnya pengguna motor dan penjual rumah makin kecewa. Pasalnya debu yang dihasilkan dari truk pembawa pasir berdebu, Kasut Reskrim Pulresta barelang mengatakan tambang ilegal ini sudah berjalan dua bulan lamanya. Saat dilakukan penggerebekan pekerja, empat orang berhasil diamankan. Beberapa kubik pasir mesin menjadi barang bukti yang berhasil diamankan. Kita berdasarkan laporan awal dari masyarakat yang sudah masuk ke kami satu minggu terakhir berkait adanya aktivitas tambang pasir ilegal. Kemudian kita berlangkah-langkah, kami ingin langsung bergerak melakukan pengecekan di lokasi, di wilayah bangsa dan ternyata benar adanya. Jadi kami tadi hubungan dengan jenis hitam berhasil mengamankan ada satu lokasi dan ada beberapa mesin yang kita amankan dan ada empat orang yang tidak kita bawa ke otak. Reski Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.